Intro Apa ya beritanya ya? Ayo dong, beritanya apa nih? Hah? Udah live? Hah? Belum ntar dulu Belum, belum gini Belum ntar, cair dulu, cair dulu Jadi gini Kita mau live Kita mau live, tapi 2 menit lagi Jadi kita lagi siap-siap Tapi udah ke-click live Tapi yang pasti 2 menit lagi kita akan beneran live Akan ada banyak main-main Ada truth order juga Ya pokoknya 2 menit lagi deh Kita siap-siap dulu ya Sebentar ya, sebentar loh 2 menit lagi Jangan kemana-mana 2 menit lagi 2 menit lagi Selamat malam topor semuanya Selamat malam Sekarang kita mau di Tokopedia Live Betul Kali ini bersama saya Jordi Onsu Dan saya Gita Gata Hari ini kita mau main truth order Tunggu, tunggu, tunggu Sebentar, sebentar, sebentar Oh iya, kita disini tuh Buat kalian yang belum tau Kas tau dulu dong Ini tuh apa sih Ini tuh acara apa gitu Ya ampun Ini tuh acara Tokopedia Live Yes Nongkrong? Nongkrong online Nongkrong online Jadi disini kita nongkrong online Kita mau ngobrol sama kalian semua Dan juga kita itu mau bikin tempat ini menjadi tempat nongkrong Tempat nongkrong online Betul Jadi kalau misalkan gak mau keluar, gak mau kemana-mana Ya nongkrong aja Nongkrong online Iya Nah hari ini Nongkrongnya gak perlu modal Beli minum, modal kuota aja Nah kata kuotanya Ya lumayan Atau enggak beli esteh sama wifi Cari tempat yang kafenya wifi-nya kenceng Nah Bisa juga Jangan lupa bawa headsetnya Kenapa emang? Ya ini kalau di kafenya rame Oh gitu? Iya Itu kalau hari ini tuh apa sih temanya? Temanya kita mau main truth order Gitu tuh tadi nanya Tunggu sebentar Kenapa? Jadi kan sebelum ini saya ada meeting ya Terus? Maunya apa gitu kan Terus? Terus aku bilang ini aja Kita bahas tentang selingkuh Pasti rame yang nonton Terus meetingnya tuh gak sama ke Jordi waktu itu kan Iya Nah terus tiba-tiba Kok bisa diganti truth order Ini dari mana? Gak bisa Gak pasti Soalnya kalau perselingkuhan itu kan lagi marak banget nih sekarang ini Oh gara-gara apa tuh? Karena perselingkuhan yang sekarang aja belum kebuka kasusnya Hahaha Wuuuuh 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 Walaupun tidak banyak bukti-buktinya telepon Jadi kita rubah aja Kalau misalkan bukan selingkuh kita mau main truth order Dari truth order itu kita bakal Bahas selingkuh lagi Bahas semua deh masalah cinta disini Gak cuma selingkuh ya Bener eh kita mau ngasih dulu dong Oh iya Jadi buat kalian Toppers kita punya giveaway Iya Ada empat Dua voucher toko cash Betul Masing-masing 250 ribu rupiah Buat kalian yang beruntung caranya Gampang banget Jadi Jadi Kita punya beberapa properti nih Kakak pake tuh Iya Kakak pake tuh Jadi nunggu ada bunyi-bunyi dulu kan Wing-wing gitu Iya Oh suka-suka kita aja Nah Jadi kalau misalnya pas kita pake ini Property ini Dan kita bergaya Gampang pake nya Gue kayak Dua yang janji Toots fairy Kalian harus screenshot Dan upload ke Instagram kalian Dengan Hashtag Hashtagnya Tokopedia Live Hashtag Topetoda Hashtag Jordi Ganteng Kasihan dong Nanti pada Aduh gimana ya Mendingan katanya Mendingan gak usah dapat giveaway Kalau daripada Mendingan Jordi Ganteng Atau G-Grid first Talat Apa nama fansnya Apa nama fansnya Gak gitu Gak gitu caranya Apa nama fansnya Masa gak liat dulu Nama fansnya apa Ya kan gak tau Aku kan gak punya fans soalnya Aku tuh punya klub haters soalnya Emang Justru dari haters-haters aku Aku kelola buat jadi temen deket aku Uwe Iya lah Tau gak cara dapetnya gimana Gimana Bantu jadi haters juga di komen lain Setelah berantem gabungin sama gue gitu Itu trik tau Oh jadi gitu Eh tau gak sih T Apa Tapi sekarang ini tuh kasihan tau Kalau artis-artis tuh banyak banget Mereka tuh kena berita hoax Kayak misalkan yang kayak perselingkuhan Itu hoax ya kaya Eh gak tau deh Oh gak tau Terus ada lagi ini kemarin Bang Billy juga Bang Billy kenapa Bang Billy katanya ketangkap sama BNN Oh tapi kan enggak Iya taunya hoax kan Tapi kasihan ya kak kalau kena hoax gitu kan Misalnya nih aku pertama Apalagi yang hoax kalau misalkan dibilang meninggal kan kesian banget Iya iya Padahal Ricky Cuaca kak Ricky Cuaca pula yang kena Iya jadi Jadi kan dia ceritanya di sineternya itu yang sudah punya panjang banget itu Dia meninggal Tapi di beritanya Ricky Cuaca meninggal Kan kesian ya kak Jadi itu kasihan banget karena dia cerita kalau semua keluarga itu dateng Eh dateng lagi Telepon Ricky Ricky sampai nangis-nangis kan katanya Padahal cuma di sineternya doang Itu bahaya banget sih Terus banyak banget juga bukan cuma di dunia atas aja kayak misalkan Pak kamu tadi baca Disneyland ya Iya Disneyland juga katanya Udah dua kali tau hoax yang pertama dulu di Makassar katanya Taunya salah satu tempak studio sekarang kan tempak indoor Terus lagi katanya di Bogor Terus sekarang di Boyolali Di Boyolali Juga ada Gitu ya gitu loh Padahal hoax ya udah di konfirmasi bahwa itu hoax ya Di konfirmasi hoax gitu Eh sekarang ada yang lagi komen-komen nih disini sama kita Nih ada Eh aku sebutin ah biar pada seneng namanya Quote Ada Priyana Quotanya dikit katanya Kasian Nih Sabrina Pungki boleh nanya gak? Boleh dong boleh boleh Kau misalkan mau nanya-nanya mau kasih tau berita hoax baru apa ke kita Boleh juga disini Iya silahkan Mau curhat juga boleh kan kita hari ini temanya loh Kasian katanya gak punya fans yang sabar ya Aduh apa nih Wah disuruh restart laptopnya Iya gimana nih Gimana nih Disuruh restart laptopnya Restart letter aja Oh iya Oke Ini ada salam dari Bogor Dari Ilham Nanya apa Kak lagu openingnya ganti Biar gak bosen nungguinnya Coba mungkin ganti 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 ini Ganti 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 Nggak ngapain gue nanti Kemana aja gue ikut download akademi sehari keluar Sumpah Kak Oh gak Diam 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 Tunggu Eh kan kita udah pernah kak ngebahas Kalau keluarga Osu itu bukan penyanyi gitu Hosting aja Gak usah ke penyanyi-penyanyi gitu Tapi ini tuh udah nge-guide Joshua Soherman kan Dia kan penyanyi cilik Obok-obok Iya paling gak dia pernah sukses di usia kecilnya Berarti yang buat gagal adalah Yang paling saat dia gede aja dia belum bagus Oh iya Emang iya Joshua mah Dia mah temen baik Gue gak apa-apa gue ngomongin dia Buktinya apa Dia bikin band aja Bubar Enggak tapi itu bener Yang paling gak hoax tuh kemarin Aik ikut ini download akademi selebriti Masa sehari keluar Gara-garanya apa Waktu di komen gimana Gak mereka gak komen Mereka coba bilang Jordi kamu cari profesi lain di Kata Titi DJ Sang Diva Kan gak dibilang Gitu lah pokoknya ya Buat muncul tuh gak bisa jadi penyanyi Ya Kalau gak bisa jadi penyanyi Jadi apa dong Jadi host aja Udah cakep banget jadi host Ya soalnya aku tuh capek tuh jadi model Kasih-kasih Eh kita mulai main itu yuk Main apa? Kita main truth order yuk Oh iya-iya Ini ada yang nanya Wah ada tangan Quiz yang episode lalu kapan di-mumin Ini dia nih Mau di-mumin nih Pemenang dari Ada empat pemenang dari episode lalu ya Iya Ini nama account apa nih? Instagram Account Instagram ya Berarti ini berdasarkan account Instagram Ini dibaca ini Yang pertama ada Ada at Reno Audiansyah Yeay Yang kedua ada Lolite underscore INC Ink Lolite ink Yang ketiga susah nih Yang ketiga susah nih Susah nih Yang ketiga ada H-U-S-K-R Huskar Yoi Gak serius namanya H-U-S-K-A-R Jadi Huskar Soalnya kalau S sama U nya dibalik jadi apa? Ah? Suh Sukar Wah lucu banget Yang terakhir Yang terakhir nih kamu aja nih moca Ilham underscore Risky Kayaknya ada disini tadi nih Oh dia nanyain Mana ya tadi Nih ini kan Iya Ilham Rizik Besok saya ulang tahun Ini kado buat kamu Kado buat kamu Kado buat kamu Kado pelang tahun Ya Ini kado buat kamu Ilham Oke Aku instastory dulu ya Boleh instastory dulu Ya Terus udah gitu Sekarang ini Kita mau main truth order Tadi udah kita siapin kartunya mana ya Ayo kita lagi live di Tokopedia Live Sekarang swipe player kamu ke atas Yeay Ayo swipe up Kita punya banyak hadiah disini Nah Mau ngasih tau topers juga di rumah Cara mainnya gini nih Jadi Di Apa namanya Truth order ini Kita punya kartu yang tulisannya ada truth Kalau truth berarti truth ya to Terus kalau misalkan dare Ya dare Ada truth lagi Ada dare Nah ini ada wild card Kalau wild card Berarti udah truth terus harus dare Haa Bye Ya apa Gak main Bukan baik-baik Iya Truth sama dare Truth atau dare atau truth dan dare Truth dan dare Dua-duanya combo Yoi Combo Kalau di PS nya gitu Combo Wow Iya Agak-agak gimana gitu Karena Karena gue tuh orangnya menyudutkan Kalau Kalau partner bukan Kak Jordi sih gak masalah Karena aku tahu rahasia Terus ada skip Kalau skip boleh Ada wild card lagi Kalau skip ini dituker ya Jadi Aman Iya lewat kan Masalah lewat kan Gitu Oh lewat bukan diganti sama Kalau aku yang nge-nastik Ya gimana ceritanya kan Kamu ngambil satu Ya udahlah Ya udahlah Ya udahlah Ya oke ya Kita mulai ya Ini udah main banget nih Jangan lupa buat toppers ya Kalau misalkan mau Hadiah Ada giveaway 250 ribu rupiah Buat kalian Dan Nanti kalau aku sama Gerita Pakai baju ini nih Bidadari Wuh lala kali ya Baju ini Baju Cupid Harus kalian screenshot Terus update di Instagram kalian Dengan coach yang lucu Dengan juga Kepsi yang lucu Kreatif Pakai hashtagnya apa tak Tokopedia live Dan topet toda Udah cukup ya itu aja Yes Kenapa gak punya pulsa Beli pulsa Beli aja di Tokopedia Iya kan Mau beli apa lagi Beli ini kah Mau bayar BPJS Bisa gak sih Oh bisa BPJS singkatannya apa Ayo 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 ada yang tau gak Apa ayo Badan Penjamin Eh bukan deh BPJS Badan pelayanan jaminan Kesehatan Ah bukan Sehat Eh kok itu BPJK dong BPJS Nah ini ada hadiah deh buat kalian deh Apa itu BPJS Hadiahnya apa Di Grita nih katanya mengasih hadiah Dia nih punya online shop juga banyak Grita Jangan main-main gitu dong Tanya denger-dengar Franchise-nya 18 Franchise-nya 18 Apa tuh Nanti aja Udah kita pengen main itu ya Sweat dulu dong Mulai siapa duluan Sweat cepat biasa Ini dulu kali ya Ini tangannya dingin loh Grita Ini dulu kali ya Gak gak mau Sweat dulu Biar gak tegang Boleh 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 Nah ayo screenshot Screenshot Ayo screenshot kita dong Screenshot Udah kali ya Udah Udah Hashtagnya adalah Tokopedia Live Dan Topet Toda Yes Tokopedia Live Dan hashtag Topet Toda Atau dibawah ini nih ya Betul ya Oke Kamu lagi doang Eh suruh ini dong yang lain Enggak lah Kamu yang main Ini kok dicampur lagi kan tadi udah Udah mau habis tadi Udah tinggal itu doang Wallcard doang Mau Tuh baik loh aku padahal Mana Nih Udah Cepetan Cepetan Apa Truth Eh aku tau dulu Bentar ya Gini 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 Tunggu 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 Duduk 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 Gini ya sekarang ini Di zaman sekarang ini banyak banget orang yang bilang sakit hati Atau mungkin PHP Tau gak sih faktanya Yang PHP tuh gak banyak Tapi lebih banyak orang yang keGRan Seperti Aduh gue nih PHPin sama dia padahal dia aja keGRan Orang gak deketin gak apa Banyak loh Iya kan Banyak juga definisi sakit hati Sakit hati Definisi kecewa Banyak banget Karena kecewa itu Bisa Dalam bentuk Kecewa dalam bentuk materi Juga kecewa dalam bentuk Ini ya Yang tidak kasat mata hati Misalkan Tuh Telfon Telfon siapa Tuh dong Telfon Cerita dong sama mama Tangannya dingin tuh Tangannya dingin Eh Karena aku udah pernah ditanya Terus pinta disensor Gak Eh tapi gak sekarang ini Bilang dong Kamu jangan mainan itu Malah main handphone Eh gue deg-degan sumpah Kamu perasakit hati gak? Sakit hati terparah kamu apa? Ini wujud Gadis muda belia masa kini Itu udah tau Cuma nanya lagi aja Enggak kamu Pacar kamu aman-aman aja Iya mana-mana aja Makanya aku gak pernah tau Kamu tuh perasakit hati gak sih Tuh Kamu kan anak yang ngeriang Apa Tuh Jawab dong Jawab dong Perasakit hati gak? Gak apa-apa Siapa sih yang gak perasakit hati? Oh Iya kan Sosok gitu Seorang anak muda Gadis muda Masih Ya masih belia Udah punya bisnis sendiri ya Tuh Udah punya studio foto sendiri Apa sih yang bisa bikin sakit hati Tuh? Sakit hati tuh ketika Tolong ada lagu-lagu sedih Iya Lama-lama nangis Ayo dong Ayo dong Acara dangdut-dangdut gitu Eh terus kenapa? Lagu sedih dulu ah biar kebawa Jangan ngalihin perhatian Fokus pada pertanyaan Tuh Kenapa? Sakit hati tuh Pastikan ketika Kita merasa dikecewakan ya Ya sama aja dong Ya betul Eh gimana kalau kita suruh screenshot dulu? Enggak Jawab dulu Jawab dulu Jawab dulu Gak apa-apa kalau mau bohong Kalau kamu masih bisa membohongi hati kamu Ayo kenapa coba sakit hati Sakit hati Sakit hati itu ketika kita sudah melakukan yang terbaik Untuk orang yang kita sayang Tapi orang yang kita sayang itu Tidak menghargai apa yang kita kasih Grita quotes tolong ya Makanya lain kali itu Jangan terlalu baik Ingat jangan pernah percaya sama orang Serti gak? Ya Tuh kemamah yang disahatin ya Jangan pernah terlalu baik Jangan pernah terlalu Udah kok cukup Cukup ya te Cukup Sekarang tuh sekarang udah gak gitu lagi kok Iya ya udah ya kita ambil lagi ya Jangan pernah bergenteng sama orang Toppers ingat Gak ada yang bisa menolong diri kita Kalau bukan kita sendiri Yoi Bener-bener Luar biasa sodara-sodara Ada aku pernah Salam KW Super Aku pernah nonton film Kapan Kawin Dia tuh ada quotesnya gini Lu kalau mau bahagia orang Dari dulu yang bahagia gitu loh Iya betul Jadi kalau pas kita udah mau bahagia orang ya Kita harus pastikan kalau diri kita udah bahagia Iya betul Udah Lanjut Lanjut ya Udah nih ya Ayo nanti aku seneng-seneng lagi Kakak ya kakak ya Satu, dua, tiga Der Der, der Ambil ya Ini keluarin nih Salah turut udah keluar Ini kan Oh iya Pak Lima ya Aku ambil ya Enggak, aku aja ambil Wah ini mah enak Ini dia Ini yang pedes itu ya Tuh Ya bubun acos Jadi dernya itu apa? Enggak tau Tapi gak siut kan? Enggak ngasih food Eh lo sampel ini Iya gak masalah Enak kok Loh bahkan kalau misalkan di maskapai kita aja ya Maskapai kebanggaan Indonesia Yang apa tuh? Yang gambarnya burung Makan caviarnya pakai kerupuk Emang iya? Iya Kamu pasti gak pernah ya? Gak pernah Next first classnya ya Aku juga coba nonton Serius Jadi sampai mas-mas itu bilang Serius nih Mbak sama Pramugari yang makan Caviarnya pakai kerupuk Iya mas Apa namanya Jadi diserah pakai budaya Indonesia Kerupuk dari Bandung gitu Oh yaudah Ini pedes banget emang? Enggak Pedes banget emang Kalau diselingkuhin Kalita Bukan Hidup tanpa cinta Bagai taman tak berbunga Cepetan ambil Aduh ini Gak masalah Am gitu loh Gak ditaro Kenapa emang? Enak kok sambal tomat Enak sambal pecel Kamu gak suka pedesnya tak? Kenapa? Mau minum sini boleh sih? Boleh ambil Tolong Minum saya juga satu ya Kan au seret Enak? Memang bokander Tukang seringkuh lah Hah? Weh udah sampe nih Pake gojek Tapi emang iya sih Kalau beli di topet kan bisa dikirim pakai itu Iya Pakai gojek Jadi capcus nyampe Iya aku terakhir Aku terakhir beli tripod di topet Tapi ingat Beli apa terakhir di topet Kapasitasnya kalau gojek itu Cuma tujuh kilo Kalau di atas tujuh kilo Harus pake gokar Emang iya? Iya Kemarin aku beli AC soalnya Lo belinya AC Gak mungkin AC dibawa pake gojek Iya beli AC Terus dia gitu ditelepon Mas belinya AC Ngambil kirimnya gojek Iya juga ya Gimana ya? Pake gokar lah Gitu Iya Iya Situ belinya AC Gak mungkin pake gojek Bener Itu buat kalian juga Kalau topers yang mau belanja Kalau di atas tujuh kilo Langsung bilang langsung piti pake itu aja gokar Jangan pake gojek Jadi kalian harus bisa estimasi harganya tuh Jangan tiba-tiba syok Kok harganya mahal Ada yang tanya tuh Cara ikutannya gimana? Coba lagi Cara ikutannya Kamu bisa mendapatkan giveaway Untuk empat orang Masing-masing mendapatkan 250 ribu rupiah Dalam bentuk apa tuh? Tokocast Tokocast Jadi itu bentuknya voucher Yang kamu bisa belanjakan di Tokopedia Nah caranya kamu tinggal screenshot Waktu aku sama Gitu Pake ini Nanti Nanti bukan sekarang Nanti ya Nanti ya Kamu screenshot Terus kamu upload ke Instagram Pakai hashtag Tokopedia Live Dan Topet Toda Ditek ke Tokopedia Ada disini nih Nanti di bawah kita Oke Oke Sekarang kita mau baca Pernah diselingkuhin Kamu pernah gak co? Aku pernah deh Pernah Gimana gimana? Aku telepon-telepon gak diangkat Aku telepon temannya Taunya lagi dugem Kan dugem bukan selingkuh Iya selingkuhnya Tapi sama gebetannya co? Iya Sedih banget Terus sama mantan aku yang ke Amerika ini Kan sahabatnya Niki Niki Tawili Aku pergilah kembali nih sama Niki Terus abis pergi kembali Lagi duduk-duduk Niki bilang Jok Jadi gimana kok Tiba-tiba putus Iya kan gue bilang Katanya kalau Dia pengen ke Amerika Ya sok aja ke Amerika Dia dapet Dia dapet Tawaran kerja magang Jadi asisten Makeup artisnya Majalah apa gitu Lumayan dong Lumayan banget Padahal tadi cuma suruh bawa doang Tapi gak apa-apa Menurut Ngana Tukang hotdog di New York Di sini jadi artis kali Emang begitu di Indonesia makan Iya kan Gitu Udah gitu akhirnya Pas aku bilang Ya emang dia pengen mengejar Cita-citanya Ki Lo tuh diselingkuhin Masa iya kalau orang gak selingkuh Dua bulan disana terus Tunangan Terus sebulan kemudian menikah deh Serius tiga bulan doang Dari putus gue Jadi diselingkuhin Sakit gak tiba-tiba Tapi udah lama sih kan Taunya udah setelah putus kan Diselingkuhin Yalah gak masalah Kak Aku gak ngerti cara hadiahnya Cara ngambil hadiahnya Udah Iya Gak mau tau ini harus live Sampai jam 10 malam Boleh Tapi jam 10 malam SMS aku ya Ganti konten Langsung sekarang Yayai Lydia jadinya Bedanya toko kes sama saldo apa Tuh kasih tau Mas Andre Toko kes itu digantung ya Iya Toko kes itu saldo yang terjadi Saldo yang terjadi di saldo toko itu Enggak Oh jadi sama Sama Oh jadi sama Jadi Kalau saldo itu buat teller Kalau toko kes itu buat bayar Jadi kan disini kalau mau jualan juga gampang kan Iya Gampang banget Tinggal bikin account doang Terus upload Udah dia jual Iya Coba ada lagi gak yang nanya Lanjut main tuh katanya Oke lanjut main Mas Priyana Wali Fatul Mas Sagit Halo Lanjut main Lanjut main Oke Mais Ilham Sama-sama ya Dia bilang terima kasih katanya Waiters Waiters There Oke Ambil ya Iya Suruh nomor Nomor tiga lagi katanya kak Kata siapa Oh iya Enggak ah Nomor tiga lagi katanya kak Nanti aja kalau udah abis ya itu ambil nomor tiga lagi Ini aku udah ambil tuh nomor empat Nomor empat Waduh eh perut gue sakit tau makan cabai Enggak buruan Gitu makan cabai perasaan gak nyampe lima menit langsung sakit perutnya Ususnya lempeng kali ya Kalau kita usus belok-belok di dalam Dia lempeng kali ya Jadi langsung mules gitu Langsung nyampe perut Ya Tuhan Ya Tuhan Oh my God Aduh eh tau gak Waktu aku pertama kali makan ini ya Aku tau gak dulu tau gak Pertama kali aku makan ini ya Aku muntah Karena rasanya sama kayak makanan Ya makannya Jangan makan bean boozled sambil naik ontang anting Bukan Bukan Aku rasanya sama kayak makanan anjing aku kak Iya kan macam-macam rasanya Jadi Buat toppers yang belum tau ini apa Ini adalah bean boozled yang biasanya bisa dimainkan bersama teman-teman Iya Ini adalah permen Yang rasanya aneh-aneh Jadi ada lima warna di dalam Ada pink, hijau, kuning, orange dan juga hitam Pilihannya yang pink itu kalau yang enak itu rasanya tutti fruity Tapi kalau yang gak enak itu rasa kos kaki bau Ih Itu gak enak banget cak Terus kalau yang juicy Kalau yang hijau itu Kalau yang manis berarti rasa juicy pir Rasa buah pir Kalau yang gak manis rasa buger Itu upil A Asin dong ya gak apa-apa lah Tunggu Terus aku mau bacain Terus ada warna kuning Yang kuning itu kalau enak itu rasa popcorn Kalau gak enak rasa telur busuk Itu mah paling jijik deh Ini jijik banget Udah pernah tapi Kalau kos kaki mah gak apa-apa Udah pernah Ayo Cimlu, cimlu, cimlu Kayak gitu ya Rasanya perengus ya Makannya semua tuh Ya enggak lah enak aja Kamu juga makan semua Aku mau makan semua kalau kamu juga makan semua Enggak Setuju gak? Enggak Setuju gak? Enggak Gini Let's finish this game Kamu makan satu, aku makan satu Kamu makan satu, aku makan satu Gini ya biar adil Kita ambil semua warna All right Wah ini seru banget sih Permainannya beli di mana sih? Di Tokopedia Ada Karena yang seru-seru dimulai dari Tokopedia Jual apaan aja sih Tokopedia? Makanan ada Semuanya ada Oh repot deh dia semua dijual Oke Oke T biar fair Aku makan putih Kamu juga makan putih Jadi pilihannya kalau gak kamu ya aku Oke Fair Oke salaman dulu Salamin Oke Minta tisu dong Waiters Dilempar nih masih waiters Masuk dong Aduh aku gak nyampe Pasti Besok beli itu tau capitan buat kotoran di jalan tau gak? Yang buat tukang pulung di Jepang gitu pake Kayaknya ada di Tokopedia tuh Oke siap ya Putih ya Putih ya Putih itu kalau gak Yang putih itu Mana? Tidak ada putih Oh iya Oh kalau gak Kalau gak kelapa itu berarti susu basi Telepon Mbak Bunga Gak gian aja Udah tau lagi syuting pake telepon Iya coba berenin Ya Yang putih ya Nih liat nih Toppers ya Satu Dua Tiga Ini aku deh rasa susu basi Tapi aku gak apa-apa makan susu basi Soalnya kalau di kotoran sering udah bikin kopi nih Udah nyeduh Terus susunya basi Iy bodo amat dah Ayin minum aja dikit-dikit Herius Ini apa sih? Enak Kayak susu basi cuman enak ya? Iya kan? Kalian kesalah ngerja yang kita pake ini Keluar ngerja yang putih Keluar ngerja yang putih Keluar ngerja yang putih Lihat Keluar ngerja yang putih Enggak udah abis Abis yang putih Yang coklat Ini coklat nih Kamu Eh gitu Ini coklat ya Siap ya Satu Dua Tiga Tiga Apa? Kalau gak apa? Eh Apa kah itu? Makanan anjing Mam Eh Itu suka makanan anjing? Enggak Beda Aduh baunya sampe ke atas-atas Emang itu kan yang aku bilang Aku muntah Bau dog food tau kan? Iya Kalau masuk patchwork aja bau Bayangkan baunya ada penggorokanmu Lanjut 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 Oke Lanjutnya warna Urutan ya Warna orange Kalau gak rasa peach Balve apa sih balve? Aku udah capek tau main Ini aku bintiknya merah Sama Beda jamblang Sama Ini udah Ayo Satu Dua Tiga Apu Ini gak enak sih Siapa rasa apa ya? Muntah Gimana? Mungkin aku pernah makan muntah Aduh aku Beruntung banget ya Cuma aku malu bilang ya Pedas belakang kan bukan muntah Tapi kamu mungkin tak pakai hati Dah ayo kita main lagi Kakak abis suka lagu apa emang? Apa aku? Aku gak pernah membatasi kupingku mendengar satu genre musik Semua aku dengerin dangdut, pop, rock, jazz Asik Ayo ambil Ayo ambil Udahan kali Apa? Udahan Katanya itu terakhir tadi Enggak Ragi main lagi Terus mau ngapain? Orang lo dibayar buat main Satu belum Tiga Wild card Oke Berarti yang belum tinggal satu ya Ambil satu Wah ini yang lagi gak teren banget nih zaman sekarang Tapi susah carinya Ada Ada Ya Ini loh Yang lagi nge-hit banget Katy Perry main ini Serius? Serius Serius udah bubar Gawakannya masih gila Masih banget nih Ini gimana ya mainnya ya? Aku tau cara mainnya Coba-coba main deh Ntar lu ya Aku setting Kamu pinggirin dulu tolong Benah-benah Nah gini Ini tuh disangkelin Sangkelin Ntar disini Pasang Lalu ini disini Terus Ini disini Yap Ini disini Gini caranya Nah Tapi itu gak bisa Kalau gak pake meja Aku pake meja dulu Eh Mumpung lagi berdiri Kita pakit yuk Pakit yuk Iya Iya Tinggi Ini nih screenshot Ini screenshot YA Screenshot ya Lala dan Dan bom-bom, otomatis, bom-bom kan dulu gitu, inget gak? Ih, inget banget ya. Ingatlah, aku pernah jadi figuran tau di situ. Sumpah, nah gini tuh cara mainnya. Eh, kebalik ya? Gini, ya. Nah, ini sekalian truth ya? Iya, ini sekalian truth. Kalau bohong? Kalau bohong, play face-nya bakal nge-plock ke muka kamu. Kok aku yang main? Lah kan kamu yang kena wildcard? Iya, iya. Tadi juga kakak yang kena dare, aku main juga. Ya nanti gantian. Ya udah. This is pie face, man. Kak itu banyak banget sih, Kak. Tapi itu ada rulenya tau? Rulenya ya? Rulenya. Ada rulenya. Ada dalemnya. Oh, ini dia nih. Sebel gak langsung dibantik aja. Nih. Cepetan. Sekali puter. Kita dulu. Udah ini empat deh, Kak. Pokoknya. Empat. Empat, pokoknya empat. Cepet. Cepet dulu. Cepet dulu. Eh, itu tuh tuh. Apa tadi? Apa? Udah cepetan deh. Gak gak itu loh. Tadi yang bando, bando, bando. Ini nih, di belakang. Usah ya, kasihan. Udah, sini. Nah, masukin gitu tuh mukanya. Eh, trut. Trutnya apa? Enggak usah. Oh, trutnya. Oh, trutnya ya. Eh, gila lu. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Satu. Eh, takut nih. Cepetan, cepetan. Mana gak bunyi? Eh, mana kok gak bunyi? Sini aku puterin. Ya, ya, tumpah, tumpah. Enggak ada yang bohong. Enggak, enggak, deketin mukanya deketin. Masukin. Gak fair nih kamu nih. Satu. Dua. Tiga. Wah, bebek kerebe ilang deh. Aduh, kotor banget nih. Coba coba, gantian ya, gantian ya. Gantian ya. Gantian ya. Gantian ya. Gak usah, gak usah dibersihin. Ini langsung, langsung aja kesini. Aduh, masalah deh kita tuh. Kamu nih. Tapi kalau jangan gitu dong. Kebanyakan banget. Lagi ya, lagi. Ih, lucu banget tuh kamu kena itunya. Parah. Ini yang mana nih? Eh, trutnya apa ya buat Greta ya? Penonton! Apa ya trut buat Greta? Oh iya. Kenapa, kenapa dong? Lihat tuh, lihat tuh tuh tuh. Yang ku tuh Greta. Enggak lah, Greta tuh baru pernah pacaran sekali tau. Kan udah dibilang, kan udah dibilang dia tuh trut order kayak dia tau semua tentang aku. Aku tuh tau cerita semua orang soalnya. Kalo cerita yang itu gimana sih kan paselingkuhan? Siapa? Joshua diselingkuhin. Joshua tuh bukan diselingkuhin tapi dibuang dulu. Dibuang dulu. Sama mantannya. Oh gitu. Baru mantannya jadian sama mantan sahabatnya. Ya kan ada pepatah ya toppers di rumah. Pepatahnya itu jodoh gak akan kemana, paling ke temen. Emang iya bener. Jodoh gak akan kemana-mana, paling ke temen. Situ-situ aja. Yoi. Tapi berarti yang kalo udah jauh ke Amerika bukan jodoh itu namanya. Gak jodoh ya. Oke, kita main lagi yang lain Te. Ambil tuh kartunya. Udah keles, udah abis. Kok mau cobain ini dong tapi. Iya, iya. Naukan, naukan. Nih, kamu coba nih. Ininya mana sih? Tadulu, Tadulu. Udah Te. Bentar, bentar. Ya, mencet aja gak kuat. Te, 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 jangan disitu. Itunya. Oke. Sampai kena. Enggak lah, enak aja. Nih ya aku ya. Diem, biar Fer, diem. Kamu, kamu gak boleh tutang. Iya. Dua. Dua. Kok dua doang? Lah emang iyalah orang tergantung rulenya. Diem Te. Gak boleh curang ya, main beneran nih Fer. Dua, dah. Main, ayo. Eh kan guru dong. Ya kamu aja puter. X. Skip. Apaan di tengah-tengah? Skip. Emang gak orang diulang? Enggak, 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 enggak. Buruan. Buruan lagi tak. Orang di tengah-tengah tuh lihat. Bahkan gak bergerak. Satu. Ya udah satu. Satu udah gitu gue langsung itu lagi. Oke, oke oke. Oke oke oke. Oke 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 oke. Udah siap banget buat kena. Oke מא ga udah zoom. Udah zoom? Udah, satu. Dua, satu. Enggak, aman-aman. Udah diem. Aku maaf ya, anaknya. Dua. Nah, kenal lu pasti lu. Bayom cincu. Udah cepetan. Sif, sif, sif. Lagi tuh, lagi tuh. Ayo, ikutan, ikutan. Ayo, ikutan. Ayo, ikutan. Eh, kenalin dulu dong. Ini adalah Mas Andre. Dia ini... Media jomblo. Eh, lu jomblo. Tau gak? Gue punya acara tau namanya Jomblo Ngenes. Lu ikutan di? Anti Jonas. Eh, sumpah. Tau gak, tau gak. Dia ini kan waktu itu ini ya, keamanan OMB aku kan. Apa? Keamanan di OMB aku. OMB, OSPEC-OSPEC. Sekiri, di dia. Bukan. Kata kamu keamanan. Kaman, bilang keamanan, Pak Dutia. Masa temen kampus aku? Eh, temen sekolong aku udah yang naksir. Oh, dia? Iya. Terus dia gak mau? Enggak. Lu gak normal ya? Masa aku orang deketin lu gak mau? Ayo. Dah. Dah, adep depan aja ya. Adep depan, gue puterin. Lu gak pake kacamata kan? Gak bisa liat kan? Kebalik, kebalik, kebalik. Kebalik, kebalik. Mas, nih, nah gini. Dah. Wah, infinity. Tatar hingga. Puter aja api habis. Gitu. Tatar depan. Satu, dua, tiga. Empat. Belak banget. Ya gak tau kan gue puter tadi. Langsung sih. Apa sih? Satu. Satu. Dua. Buka lo kurang maju. Tiga. Nyam. Itu tapi kan lemak tau. That's fat. Udah ya? Udah ya. Oke. Eh, kita main yang lain lagi dong. Siapa tau di dalamnya punya kartu-kartu lain lagi. Apaan? Di dalam situ. Di dalam mana? Di dalam. Itu, truth order. Udah, aku pinggirin dulu ya ini ya. Awas tuh. Nah, ini buat pajangan nih. Kenang-kenangan ya. Tuh. Besok dijual di Tokopedia. Lebih laku lagi tuh. Bekas main Jordi Onsu dan Greta. Yoi. Nih. Ambil. Eh, kita baca. Tuh. Pernah kena berita hoax gak ke Agatha? Tuh. Enggak ah, jawab aja. Enggak pernah aku. Enggak pernah? Iya. Terus ada lagi, itu kaos kaki pembuatnya mungkin kaos kaki diperes terus dicampur sama permen. Kak, kapan nikah? Iya dong. Nih, Ilham Rizik. Kak, kapan nikah? Aku mau nikah ketika aku sudah merasa aku menemukan orang yang bisa membawa aku dalam kebahagiaan. Karena hidup itu pilihan, Tuh. Iya. Beberapa orang berharap setelah menikah mereka akan bahagia. Tapi setelah mereka gak bahagia mereka menyalahkan pernikahannya. Padahal seharusnya dia salah sendiri. Harusnya dia tuh milih mau menikah atau mau bahagia. Karena pernikahan itu tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Jomblo teriak. Betul-betul belum punya. Itu ada di Tokopedia juga gak ada dong. Tokopedia is number one katanya. Betul. Coba, udah. Tuju. Ada di Tokopedia gak? Gak ngerti. Hari ini aku ulang tahun, Kak Sabrina Pungki. Selamat ulang tahun. Terus main game Saruni, Andrea Sebastian ya dong. Iya ya? What are you doing here? Terus ada lagi, apa namanya. Aduh banyak banget sih komennya. Ite kuliahnya gimana? Baik-baik aja makan apa kuliah saya? Santai dong. Saya ini lagi tugas akhir yang kebetulan. Ada penonton sedia Tokopedia tuh. Priyana Wali Fatul katanya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sudah, kita ambil lagi. Kita ambil lagi. Ini kita lagi main. Truth or Dare. Jadi di kartu-kartu ini ada banyak tantangan. Kayak misalkan nih ada wild card. Kalau wild card ini ada truth dan juga dare. Kalau ini ada dare. Lalu kalau ini truth. Terus ya jadi intinya kayak main uno ya. Cuma kita ganti truth sama dare. Gitu. Giliran apa nih? Giliran. Giliran lah. Aku lagi. Iya lah tadi kan aku. Kan aku yang dapet satu. Oh iya gak bisa dikibulin dia. Gak bisa. Yuk. Yuk. Apaan belum ditanya truth ya tau dia? Eh. Sini. Apa belum ditanya truth ya? Oh udah lewat. Tadi udah ambil, 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 ambil. Apa? Ambil. Dare. Dare. Abis deh. Jelas item lah. Jelas ya. Oke. Aku ambilin. Dare dilempar ke orang yang pakai topi di ruangan ini. Minta dia untuk dansa sendirian dengan iringan nyanyian dari kamu. Sumpah. Dare dilempar ke orang. Dare dilempar ke orang yang pakai topi di ruangan ini. Minta dia untuk dansa sendirian dengan iringan nyanyian dari kamu. Tapi sendirian, halu-halu gitu, ayo masuk, coba pinggirin dulu, udah ya pinggirin ya, nih, dansa, ya daripada dansa susah nih pake ini aja nih, witsi, wotuk turutuk turutuk gitu dong berarti, ya kan, iya kan skandinavia begitu. Nyanyinya lagu apa dong, eh malah bales chat gitu, bentar mau instastories nih, oh iya iya iya, nih mas nyanyi lagu apa tuh, nyanyiannya dari siapa, ini aja, dangdut, dangdut, minta dia untuk dansa sendirian dan dengan iringan nyanyian dari kamu, dangdut, dangdut, pelonton, lagu apa kita, lagu ini aja, lagu dangdut ya, yaudah kita cari dari Youtube. Iya, iya enggak lah. Ini aja, ini aja. Iya. Ini. Yoi, ini lagu dansa favorit 2017. Skip, skip, skip. Ntar dulu belum bisa. Tuh, video will play after advertising. Iya, lama banget, 30 detik. Lagu paling sukaan... Lagu dansa nih. Iya. Tengih dong, tengah. Mulai dong. Dansa, dansa. Dansa. Iya. Lagunya baru mulai. Aku dari ke Surabaya untuk meneng. Udah deh, thank you ya mas. Suka sakit hati kalau denger dangdut, hari pertama dikeluarin. Dangdut Academy. Sebel. Eh, kita menungguin lagi nih, ada giveaway 20 ribu untuk 4 orang pemenang. Dalam bentuk voucher, Tokocash. Jadi kalian bisa gunakan itu di Tokopedia ya untuk belanja. Syaratnya, kalian harus capture atau screenshot atau pakai aplikasi apapun. Pokoknya harus menangkap gambar kita saat menggunakan ini. Iya, silahkan menggunakan. Mana ya, itu aku ya. Kayak gini nih. Oh iya, ini aja. Tuh. Oke. Ayo cepetan. Satu. Dua. Tiga. Ibu perinya ini ya. Ibu perinya eksis banget ya pakai laptop ya. Yoi. Kembali ke laptop. Satu, dua. Oke. Oke. Eh, mana nih? Udah ada belum yang capture-capture? Udah ada belum yang capture-capture? Udah banyak belum? Hashtag Tokopedia Live. Dan hashtag Topet Toda. Yes. Eh, bahasa ini? Topet Toda. Toda itu apa sih? Oh iya, Truth Order. Jadi episode Truth Order kali ini, Topet Toda ya. Mana lagi tak? Kartunya. Mana kartunya nih? Sini duduk. Nih, ya. Ayo coba. Aku ya? Iya. Lihat tadi kan aku? Ayo deh. Skip. Oke, selamat. Aku ya. Nih. Der. Yeay, aku seneng dapet der. Tuh, doain ya Kak buat UNBK. Semoga lu sudah dapet nilai yang bagus dari Abrianto Paeng. Semoga UNBK-nya lulus. Amin. Mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Amin. Ya sebenarnya kehidupan baru mulai setelah kamu lulus kuliah loh. Kuliah itu ya gitu aja, belajar aja tetap. Setelah kuliah baru tahu gimana caranya. Gimana kerasnya. Apa isinya? Isinya, kalau yang dapet Gritte ganti profile Instagram dengan foto Jordi. Kalau yang dapet Jordi ganti profile IG dengan foto Gritte. Selamat, silahkan ganti. Akhirnya yang ganti. Lah, ya kan benernya. Sumpah. Oh gak usah ganti deh, aku ganti. Nge-post foto aku aja bilang Gritte cantik. Enggak apa nih, ganti aja ntar langsung ganti. Mana sih? Tuh. Aku tuh bukanlah gak mau ganti, te. Takutnya pas aku ganti foto kamu, aku di-report sebelumnya game orang-orang. In-appropriate image. In-appropriate image. Langsung di-band sama IG. Aku ganti ya. Ambil main lagi dong, biar seru. Nih, Gritte sekarang ambil. Cepetan tuh. Siapa? Cowok. Hah? Yang paling cakep. Enggak. Di ruangan ini. Oh iya. Tetap matanya berkali-kali sambil bilang I love you. Sekarang kamu tentuin dulu, siapa cowok yang paling cakep. Ayo. Atau. Coba-coba, semua cowoknya suruh kesini gimana. Daduh. Nanti disana gak ada yang gak ngawasin live kita dong. Nanti live kita gak ada yang ngejagain dong. Coba ya. Aku mau pergi dulu ya. Boleh. Gak bisa kalau yang itu tak. Lagi-lagi. Dia ngejagain live kita. Oh iya. Yaudah. Kameramin aja ya. Boleh. Boleh. Sini, sini, sini. Enggak, enggak, enggak. Situasinya, situasinya kalian ceritanya berdua tuh lagi pacaran ya di rumah. Ada situasinya. Iya dong. Ini yang paling ganteng loh. Tetap mata saya. Situasinya kalian berdua tuh lagi, eh eh aku out frame lu disini. Sumpah ya aku out frame disini. Eh, let tegang banget. Yaudah saya ngecepatan. Ceritanya kamu ini adalah sepasang kekasih yang sedang berantem. Nah sekarang tugasnya Gerita harus meyakinkan pacar kamu, kalau kamu tuh masih sayang sama dia dengan bilang I love you berkali-kali. Tapi ingat, ini tuh di rumah, rumahnya kosong cuma ada papa kamu yang lagi tidur di kamar. Kalau sampai kamu ketahuan, kalau kamu ngomongnya kenceng-kenceng, papa kamu bisa keluar. Gimana tuh caranya, panjang ya? Ya bilang, ya bisik-bisik. Oh iya. Gak pernah pacaran, diem-diem apa dia? Coba-coba backstreet dong. Seru ya? Life is never flat jadinya. Ikan apa itu? Say. 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 Ya Allah. Amat pacar apa sama orang salon? Eh say, kemana aja? Jangan, sama online shop. Iya sih. Kalau saya kan ada orang salon biasanya. Gak, dari saya terus kencangan gitu. Iya. Aduh, kamu gak bisa nih kalau gak dibayar. Mas Andri gak usah ditransfer berarti. Acting, iya. Cepetan sini, diem. Ada apa nih di hidung kamu? Sayang. Aku tuh gak selingkuh. Matanya gak boleh kemana-mana, berdua ada satu tetapan. Jordi yang deket-deketin aku. Beneran deh. Matanya jangan kemana-mana, jamlang. Lihat, lihat terus. Lihat mata aku. Kamu lihat siapa di situ? Tuh, gak bisa dia ketawa terus. Iya ulang, ulang, ulang. Lihat tadi abis ulang, ulang. Sekali lagi. Roll and action. Sayang, aku tuh gak selingkuh. Beneran, aku tuh hilang. Bilang I love you berkali-kali. I love you sayang. I love you. Bilang lagi. Dia mau ketawa. Kenapa tangan lu di situ? Kenapa dikempit? Kenapa ngempit? Dingin. Hahaha, ini. Ini kalau mau beli, dipakai ini dulu. Bikin mahluk sama topres di rumah. Baru dibilang I love you aja. Buat yang ngerti aja hashtagnya. Penonton, gimana penonton, oke? Balik, balik. Balik, balik. Dahlah, aku gak usah ambil si kartu lagi. Langsung buka aja ya. Aku nih. Tutup mata kamu dan kirimkan blind text ke orang di kontakmu secara random. Gak mau. Ada banyak. Itu mah mainnya handphone mulu. Banyak orang kerjaan, tau. Sumpah. Yaudah, ganti, ganti, ganti. Nanti kalau itu orang kreditan. Wah, ini gampang nih, gampang nih, gampang. Apa? Buat pantun atau puisi dengan kata Tokopedia. Itu gampang bener. Aduh. Ini ya, aku ambil ya. Buat pantun atau puisi dengan kata Tokopedia ya. Yaudah, aku pikir kamu ambil itu ya. Aku ya, nyanyiin lagu cinta apapun kameramen. Lagi, 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 lagi. Kameramen, sini kameramen. Buset. Oh, langsung kamera. Kan tadi bilangnya kameramen. Ini kameramen nyanyiin lagu cinta apapun ke kameramen. Campers, ayo sini campers. Cinta apapun itu lagu apa? Sudah diam, duduk. Cinta. Cinta apapun itu lagu apa sih? Cinta juga, lagu cinta apapun dari sini. Duduk situ. Kayaknya lu jodoh deh. Oh, bininya prosesif ya. Oke, tak silahkan nyanyiin lagu. Lagu cinta. Ceritanya, situasinya kamu sedang bikin videoclip. Mendingan kamu nyanyi apa aku seterin lagunya? Kamu sebagai videoclip berdua. Seterin lagunya aja. Seterin lagunya, yaudah. Kamu jadi videoclipnya ya. Eh, pantunnya jangan lupa. Iya, ini lagi mau bikin. Mau bikin pantun dulu apa seterin lagu dulu nih? Semua dicuruh aku. Aku yang, semua aku yang apa-apa aku, apa-apa aku. Nah, jadi aku lagi suka lagu ini. Pasti Toppers juga suka lagu ini. Lagu hits masa kini. Aku juga takdirku ya. Lagu Jarmada. Astalkan kau bahagia, Iya, deng ciri kalian singi. Udah, bikin pantun, bikin pantun. Bikin pantun. Kau nini tengok. Tuh, videoclip dong, tuh. Masa videoclip gitu, tuh? Pokoknya kamu harus bikin campers kita salah tingkah. Ini udah susah tingkah. Dia panik. Bini gue gimana nonton gak ya? Gitu. Gak masalah. Kan semua berawal dari Tokopedia. Termasuk perpecahan keluarga. Susah ya. Kan ini cowok ya, lu yang nyanyi. Amal dia dong, jangan ngeliat aku. Videoclipnya dia. Tulangi kayak ini ya. Gak tekaplah sekarang, kau tak bahagia. Ngapain? Gak tau lagunya. Udah, udah, cukup, cukup. Der, der. Eh apa, pantunnya mana? Itu buat closing aja nanti. Oke. Yang terakhir. Yailah, ini kan tadi udah duluan. Ternyata ada juga dia. Telepon orang yang lu taksir bilang, I just called to say I love you. Itu udah. Kamu kan tadi punya orang yang kamu taksir kan? Enggak. Pacar kamu. Kamu gak taksir sama dia? Cuma aku udah sayang, udah gak taksir lagi. Apa bedanya sayang sama cinta, Tok? Ya makanya aku sayang doang. Jadi kamu gak cinta? Ah, cinta itu. Kalau kata Sandra Dewi, dia gak mau bilang cinta sebelum nikah. Katanya cinta itu katanya abadi katanya. Alah, cinta itu abadi. Setau aku ya, orang itu adanya sayang dan juga kasih. Cinta itu tuh cuma kambing hitam. Buat orang yang cemburu. Cemburu itu atas nama cinta. Pret. Kalau cinta ini. Padahal itu tuh egoisnya dia. Kayak misalkan, kamu tuh mau pergi sama teman-teman kamu ya. Dia tuh mau di nomor satukan. Berarti egoisnya dia, dia tidak mau berbagi waktu sama orang-orang di sekitarnya dia. Dia bilangnya aku cemburu lah, aku kurang perhatian lah. Pret. Itu di kambing hitam kan. Berarti kalau cinta itu merasa memiliki sekali gitu ya. Kalau cinta itu ada yang namanya kasih. Kasih itu berarti apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, sebagaimana rupamu, sebagaimana tingkah lakumu, aku terima. Itu namanya kasih. Ada lagu, Pak. Hebat gak? Bahkan ada ibu-ibu yang merelakan suaminya selingkuh. Gak apa-apa lah. Siapa? Asalkan anak-anak bahagia. Siapa? Apa? Ada banyak. Oh ada banyak. Tak perlu kau berbohong. Bukain yang baru launching lagu ya. Siapa? Skip, skip. Yang baru launching lagu, ayo siapa? Nah, ngerita loh yang ngomong loh, artis yang baru launching lagu, ayo, ayo. Kita, ayo, ayo pantun, pantun, pantun. Kita bentuk fitah ini. Pantun, pantun, pantun. Artis yang baru, pantun, pantun. Artis yang baru launching lagu siapa ya? Pantun, pantun, pantun. Pilih-pilih siapa? Pantun, pantun, pantun. Bukan. Siapa? Kipu juga dia, ayo pantun. Baru launching lagu. Pantun, pantun. Gue gak bisa pantun nih kalau belum terjawab. Host shipper itu nomor satu. Kita, kita ngomongin belakang. Ngapain ngomong belakang, ya jangan jadi ngomong belakang dong. Kalau memang fakta, kita buka aja semuanya. Langsungnya, ngomongin abis ini banyak loh. Ayo, cepetan, pantun. Enggak tuh, belum ada yang komen. Pantun. Aku mah senang kalau ada haters. Lumayan, daripada gak punya fans, mending punya haters banyak. Paling gak ada suatu perkumpulan yang banyak, yang memperhatikan aku gitu. Walaupun tidak mendukung, yang membenci, gak apa-apa. Yang penting banyak gitu, ya kan? Ayo dong, pantunnya mana nih? Pantun ya. Iya. Iya. Lagi ngarang tuh dari tadi. Kamu ngomong dulu tadi, ya aku ngarang. Ya, kakak ngomong terus. Ya udah, kamu baca komen tuh. Oh iya, baca komen. Oh, lu kalah sama yang baca komen. Pantun, pergi ke Semarinda mau beli sate. Lihat Tokopedia, ada Kak Jordi dan Kak Ite. Ite, ite, ite ya. Soalnya sate. Udah, 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 ite. Ada lagi gak pantun? Gak ada, gak ada. Kalau sayang bilang ke semua orang. Kalau cinta bilang ke satu orang. Oh, maksudnya bedanya sayang dan cinta. Iya. Iya, 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 iya. Gak ada, aku mah gak percaya. Dan gini, Tak. Asik, gitu, ceris buat. Dan gini, Tak. Orang itu tidak pernah bisa merasa. Sekalipun adanya cinta, orang tuh gak pernah punya dua cinta di dunia ini. Iya, betul. Cinta tuh cuma ada satu. Dan itu belum tentu menjadi jodoh kita. Wih. Ya emang, banyak teman-teman aku yang dia bilang, Ya gue nikah aja, emang gak cinta. Cinta gue mah yang lama, gitu. Karena rasanya gak pernah sama. Kalau udah sekali dapet yang kepatil, ya udah bakal kepatil sama satu orang aja. Cocok, cocok. Tuto, kayak dengan Ite nyanyi. Gak, gak bisa, gue nyanyi. Kasian terus langsung nol yang nyonton. Tuh. Pantun. I miss you. Disingkat jadi apa? I, M, U. Kalau I love you? I, L, Y. Gak apa-apa. Gak ketawa, ngerti-ngerti. Ya gitulah. Pantunnya mana? Oh iya, pantunnya. Aduh, kok gak bisa. Aku tuh gak bisa pantun. Harus ada opi kumis ini. Masak air. Kak, jangan diem dong, Kak. Baca lagi dong. Ya, Kak, abis kalau aku baca, Kakak tuh gak konsep. Iya, boleh. Holah, gitu doang. Terus? Kak, ada acara Tokopedia Gaming gak? Ada gak? Ada giveaway. Ada giveaway. Gaming tuh siapa sih? Oh buat gamers. Ini gamers juga. Ini ada games. Apa namanya? Beda, beda, beda. Beda. Iya kan definisi game tuh apa? Mainan kan? Tapi gamingnya lebih ini, lebih apa namanya. Yang kalau cewek itu punya cowok gaming tuh pusing banget. Kenapa emang? Karena gak di-cating-cating. Gak apa-apa, sekan cowoknya kaya. Iya kan? Sayang, bentar. Aku lagi main game. Transfer aja dulu oke di-transfer. Senang deh. Gak masalah. Jadi pantunnya apa? Menurut kamu kenapa Princess Belle mau sama Beast? Karena cinta sejati. Karena Prince Beast itu punya istana. Bukan karena dibuluk-lupa dan mau ditolong. Tau gak? Cinta itu emang buta. Pantun, pantun lagi. Tapi kita yang punya hati itu gak boleh buta. Pantun lagi. Katanya, ih Kak Jory lucu banget deh. Udah punya pacar belum? Udah dong. Pantun, ke lapangan pengen main di lapangan. Lapangannya. Banyak batu walaupun ada yang lain Tokopedia nomor satu. Tuh, sebutkan barang-barang apa saja yang pernah kamu beli di Tokopedia? Tripod. Aku kan suka kamera ya. Tripod. Terus? Terus. Kamu suka fotografi? Iya. Terus steady cam. Terus? Terus buat mama. Apa namanya? Blender-blender. Buat mama blender. Terus kayak baterai, asesoris gitu aku banyak beli Tokopedia. Kalau ke Jordi apa? Aku beli AC. Oh iya? Iya, beli mereka TV. Beli TV. Terus udah gitu. Soalnya kan enak kan. Apa namanya maksudnya? Itu kan di connect-in sama orang-orang yang ada di Mangga 2 sama Gelodok. Dimana lagi di Indonesia jual beli elektronik yang paling murah orang pada ke Gelodok kan? Iya. Jadi aku cari di sana aja. Sudah kayak gitu akhirnya di connect-in. Aku akhirnya langganan sekarang sama ngkonya. Kayak kemarin. Kok belian 2PK? Kok belian 2PK ada nih? Gue kirim ini ya, link-nya. Link topetnya dikirim sama dia. Tuh transaksi dulu baru dikirim sama dia. Itu yang di marahin sama dia. Bos, lu gila. Lu beli AC kirim pake Gojek. Gojek cuma 7 Cilo, Bos. Waduh, giveaway-nya laptop dong. Tampung. Giveaway-nya laptop kalau misalkan subscribernya Tokopedia udah 1 juta. Weh. Akan ada giveaway laptop dari Truth Order Tokopedia Live kalau subscribernya udah 1 juta. Weh. Ayo pantunnya mana? Pantunnya mana? Oh iya. Oh dibantuin. Oh yaudah, yaudah. Ya anyway, topers kalau misalkan kalian lihat nih. Wah lucu-lucu banget sih barang-barang yang ada di sini nih. Ada ini nih Blackbird. Terus ada Pie Face. Terus. Ada banyak banget. Ada banyak banget semua macam barang yang ada di sini. Kalau misalkan kamu naksir, kamu bingung cari di mana. Cari di mana tete? Ya jelas aja di Tokopedia, di mana lagi? Betul. Karena kan semuanya dimulai dari... Tokopedia. Toko. Iya tapi itu ini ya. Apa nempel banget di kuping ya. Tokopedia. Oh iya benar. Aku lagi dengerin yang lain. Gak ada nadanya ya? Gak ada. Emang itu ini nyontek kan enggak. Enggak nada yang lain maksudnya. Gak ada itu doang, itu keren banget. Tokopedia tuh. Ada apa lagi tuh komennya? Kak kalau udah pernah menang masih boleh ikutan lagi enggak kak? Boleh. Tapi jangan harap kita menangin. Gitu. Ada apa lagi? Cepat katanya. Kak kalau banyak belanja dapet hadiah enggak? Atau dia gitu? Ikutan dulu giveaway-nya. Giveaway-nya apa sih? Rp150.000 buat setiap pemenang. Iya. Jadi itu nanti bisa kamu pakai untuk belanja di Tokopedia. Bisa beli apa aja? Oh semuanya dong. Beli obat lah. Obat juga bisa kayak disini. Bisa. Karena disini kita tuh partnership sama toko-toko lainnya. Jadi barang tidak diendapkan. Yoyoy diendapkan. Pertanyaan terakhir ya. Apa? Dari ini audiens. Kak Jordi kapan nikah? Ya nantilah kalau aku sudah. Kalau enggak Sabtu minggu ya? Kalau enggak Sabtu minggu. Enggak lah. Enggak lah. Eh belum juga itu. Sabtu minggu kenapa? Biar enggak kena genjil genap. Soalnya air enggak habis ditilang tadi genjil genap. Berga dari Inwan. Oh iya. Ada yang tanya nih. Live selanjutnya siapa? Apa? Live selanjutnya. Nah nanti hari Senin itu bakalan ada live sama Rachel Goddard. Iya. Itu bakal ngebahas apa? Travelling. Wow. Bakal ngebahas travelling sama Rachel. Terus nanti juga ada Tokopedia Live lagi. Badan sama Jojo Soherman. Oh ini ya partnernya kemarin kalah ya? Iya betul. Jojo Soherman. Dan Han Yura ya? Han Yura bakal ngebahas tentang K-pop, K-pop everything about Korea. Korea bakal ngebahas sana. Oh my God. Bagi dari makanan, pakaian, sampai manakin Korea ya. Sampai operasi ada enggak? Coba deh Tokopedia. Operasi Korea. Kerjasama mungkin nanti ya akan ada ekspansi ya. Bisa ditampu. Eh buat kalian semua juga Tokoplas jangan lupa untuk subscribe. Channelnya Tokopedia. Dan juga like untuk Facebook fanpage-nya Tokopedia. Oh iya abis ini aku mau nonton ah. Eh kita masuk terakhir nih. Oh iya masuk terakhir, masuk terakhir. Ini masuk terakhir nih siap-siap ya. Di screenshot ya, di screenshot ya. Untuk penempatan hadiah. Untuk penempatan hadiah giveaway 250 ribu voucher Tokocash. Satu, satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih ya buat toppers yang udah gabung sama kita disini. Sudah nonton. Siapa tahu nanti kalian yang menang jangan lupa harusnya nonton lagi ya. Ada Tokopedia Live-nya sama Rachel Goddard. Bakal ngabas tentang traveling. Terus juga ini nih kita mau ngingetin kalian. Dan kalau misalkan ada satu web series baru. Web series dari Tokopedia. Betul, apa tuh? Mimpi Laras. Mimpi Laras tentang apa sih? Tentang kita itu pilih. Mimpinya apa? Jadi Laras ini adalah seorang anak penjual gudeg ya? Di Jogja. Di Jogjakarta. Nah disini dia itu mendapati dirinya sedang dalam dilema. Dilanda galau. Karena dia mempunyai mimpi yang tidak disetujui sama orang tuanya. Bukan, bukan gak setujuin. Karena dia galau. Karena dia kan cuma punya papanya doang. Mamanya udah gak ada. Kenapa kemana mamanya? Nah, di Laras ini ada. Untung gue yang bercandain. Yang udah gak punya juga. Wah, dark comedy nih. Komedinya dark banget. Nah, Jogjakarta ini harus ke Jakarta. Kalau dia tinggalin papanya, kasihan papanya gitu loh. Nah, jadi kalian itu pilih yang mana? Ubah mimpi atau lanjutkan mimpi? Kalau Gerita mau mana? Galau juga boleh. Kalau ada papanya kayak gitu galau juga ya. Tapi siapa tahu kalau lanjutkan mimpi, keluarga juga akan lebih baik? Iya gak sih? Iya gak, ini kok nanya? Tanya aja. Jawabat masing-masing. Aku nanya ke kamu dulu. Kalau Gerita lebih pilih ubah mimpi atau lanjutkan mimpi? Lanjutkan mimpi. Karena? Karena udah tengah-tengah masa turun lagi. Kayak tugas akhir nih ya. Belum tengah-tengah tahu dia. Udah, udah. Udah tengah-tengah. Kayak ibaratkan tugas akhir nih ya. Ini udah sejilang judul masa balik lagi ke awal. Capek cuy, bikin satu p tiga. Kalau Kak Jordi apa? Aku juga lanjutkan mimpi lah. Sebenarnya galau juga sih antara lanjutkan mimpi sama ubah mimpi. Kalau misalkan setelah dilanjutkan mimpinya ada satu pihak yang tersakiti ya mendingan-jangan. Jangan dipaksakan sebenarnya gitu. Tapi ya... Kamu harus milih. Tadi juga gue bilang, gue galau. Oh iya, nah kalau komennya di Instagram. Oh, di videonya kalau... Jadi kalau orang mau nonton caranya gimana? Mau nonton video ini gimana caranya? Caranya buka Youtubenya Tokopedia. Dan di Facebook juga ada. Di Facebook juga ada. Tinggal nonton, nah kalian tinggal nanti komen. Kalian mau ubah mimpi kalian ataukah lanjutkan mimpi? Jangan lupa pakai hashtagnya. Hashtag ubah mimpi atau hashtag lanjutkan mimpi? Dan alasan kalian. Dan ada hadiahnya. Berapa? Hadiahnya apa? Total 10 juta rupiah? Wow. 10 juta yaudahlah. Gak usah bermimpi lagi langsung komen aja. Habis jelas gak usah galau ubah mimpi atau lanjutkan mimpi diapa? 10 juta ya kan? Aku, aku tetap pada pendirianku lanjutkan mimpi. Enggak, aku tetap komen aja. Iya, iya, setelah 10 juta kita komen aja. Daripada kebanyakan mimpi. Iya kan? Oke. Ya, gitulah pokoknya ya. Terima kasih untuk Topper semua yang sudah bergabung sama kita hari ini. Udah ngeliat keseruan kita tadi ada berbagai macam game. Ada payface juga. Kalau kalian pengen, kalian bisa cari semua mainan itu di Tokopedia. Ya? Cari kita juga bisa di Tokopedia. Ya? Jadi apa? Coba aja gugulin ke rumah kita. Tokonya apa? Aku yang toko Agata. Oh iya? Ada. Oh iya? Ada. Aku pengen bikin boleh jual makanan gak? Ayam geprek bensu. Bisa. Boleh ya? Ayam geprek bensu, ntar aku bisa pesen. Nih. Yoi dong, ayam geprek bensu ada di Pademangan, brother. Oke. Pokoknya buat kalian semua yang mau cari apapun, carinya di... Tokopedia. Karena semuanya dimulai dari... Tokopedia. Daaah. Bye-bye. Ras, sibuk ya? Hmm, liat celamnya bapak enggak? Bapak lupa lagi. Sekiranya buat ya. Enggak ada ya? Kalau ada tolong bawain ya. Iya pak. Gak turunin do. Ayam... Ayam... Ras, gimana? Jadi diambil nggak? Di Jakarta, Ras, pikirin deh, mau sampe kapan gitu-gitu aja, sayang bakat lo, humpung ada tempat oke buat usai atas lo, humpung tempatnya gratis tahun. Coba deh lo pikirin, dua hari lagi soalnya udah dilepas ke orang lain. Walina nih, oh ini apa? Oh iya. Ini loh bumbu turun-temurun dari nanak moyang kita, ini untuk bumbu gudet, ini untuk bumbu keracek. Oh iya, oke. Pak, pake dulu selemeknya? Iya, akhirnya ketemu juga toh. Iya. Yang lurus ya? Uji, Pak. Ya, bikin tangi sekali ya. Sampun? Iya. Sini, Pak, Pak Ras bantu. Nah, ngarep bantu Bapak. Pakai selepeknya dulu, biar bajumu nggak kotor. Iya, Nduk? Inji, Pak. Eh, makso. Ras, Ras, untung ada kamu, Ras. Bapak senang kamu di sini. Sampai kapan gitu-gitu aja? Sayang bakat lo. Ras? Dalam, Pak. Kandil Bapak pecah ya. Bisa titip satu nggak? Carikan ya, Pak. Laras pilihkan yang ini aja ya? Macem-macem ya. Tadi, Laras juga udah bayar BPJS, listrik, sama tagian-tagian lainnya loat sini, Pak. Wih, canggih tenang, Nduk. Iya, dong. Dulu, malam-malam gini, kamu pasti sudah ada di rumah sambil mainan tas. Sampai sekarang juga masih, Pak. Cuman bedanya, sekarang udah jualan. Jualan tas sambil jualan gudek, ya? Hmm, Pak bangga banget lo sama kamu, Nduk. Ras, gimana? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.